bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut bagi saudaraku yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe kawan ini lagi ada lagi ulahnya preman-preman ini kawan yang sudah viral videonya yang berani menyerah markas tadi itu namanya dadang buaya ini menyerang markas di Garut wajahnya itu baik dari deep news ya aksi preman di Garut ini berjudul dadang dadang buaya itu dia serang kantor TNI Polri di kecamatan Pamengpuk maulah pria diduga dalam keadaan teler ya teler nah dan dia ke markas TNI sambil membawa sajam ya insiden ini terjadi pada hari Jumat ya kemarin di wilayah Selatan Garut kejadiannya Jumat pagi ya Jumat pagi nah dari polisi ya Ibda Musli mengatakan kejadian berawal saat dadang terlibat cecok dengan pengendara motor di jalanan lantaran tidak menemui titik temu pemotor yang berpapasan dengan dadang meminta bantuan kepada anggota TNI nah setelah kejadian itu pihak polsek dan kuramil kemudian melakukan penangkapan jadi dia ini berani kawan ya dan sudah benar tadi ada warga yang ke markas TNI maupun polri ya kalau ada apa-apa ya bagus nah tugas TNI itu melerai ya tugas polisi melerai tapi kalau sudah bawa-bawa sajam ya apalagi masuk ke markas ke tempatnya markas TNI maupun polri wey itu tidak bisa kawan apalagi mabuk begitu nah ini akhirnya ditangkap nih terus dapat apa saya juga heran ini sekarang ya semakin banyak bermunculan orang-orang yang sudah tidak menghargai aparat ya TNI itu yang melerai biar tidak ada korban biar tidak ada korban polisi yang melerai tidak ada korban tapi kalau sudah mulai ke markas-markas seperti itu kawan sekarang tak beritahu tentara ini sudah banyak bersabar eh banyak sekali eh jaman-jaman dulu gak ada yang berani begini-begini kawan eh jangan munculkan lagi karena saking sabarnya tentara menghadapi orang-orang terus dibuat begini gak boleh kawan makanya saya senang kalau sudah mendengar ya TNI Polri akan membentuk satu satgas baru di Jakarta dan mudah-mudahan sampai ke seluruh daerah ini miras inilah miras-miras seperti inilah yang gak mantap ya tentara itu gak butuh penghargaan sebenarnya gak butuh tentara itu kan pengen semua aman damai kalau ada perselisihan diselesaikan secara keluarga kalau gak mau ya masuk ke polisi polisi ya selesaikan dengan hukum apalagi bawa barang-barang begitu ini sudah rame sebenarnya ya terus terang sudah banyak yang WA ke saya anggota gimana ini saya bilang udahlah ikuti aja kemandanmu dari setiap wilayah sekarang sudah tangkap coba dapat apa udah bonyok begitu ya kepada saudara-saudaraku dimanapun berada kalau ada perselisihan antara warga di suatu desa dan disitu ada tentara itu adalah salah satu kewajiban tentara yang ada di lokasi adalah memisahkan biar tidak terjadi keributan nah kalau mau lanjut proses hukum nah nanti polisi yang selesaikan apalagi sampai bawa barang-barang golok apa ke markas markas TNI eh kawan kalau kalau kau berbuat begini semua tentara di Indonesia itu tidak terima kawan mau angkatan darah angkatan laut angkatan udara eh tidak terima itu cuma mereka saya lihat tentara sekarang ini terlalu banyak bersabar karena masih mikir ini rakyat saya tapi kalau rakyatnya yang dibuat mendidamaikan terus malah-mah lawan ini namanya kurang mantap ini kurang mantap karena tentara dikit-dikit kena hamlah 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 ih cuma kejadian tentara ada yang anu lagi yang wafat ya kayak yang terjadi beberapa waktu lalu di di Magelang maupun di Ngawi belum lagi yang marinir yang di Bungurasi ini saya gak ngerti ini ada apa sebenarnya ini di Indonesia ini ya khususnya di Pulau Jawa ini banyak sekali kejadian-kejadian begini saya juga bingung doktrin tentara sudah jelas cintai rakyat tapi kalau rakyatnya begini terus bagaimana ya kalau ada perselesaian antara warga dan disitu tidak ada laporan kapal hargailah apa hargailah tentara yang selesaikan dulu duduk eh jangan datang-datang bawa golok begitu gak boleh kawan ya harus bersyukur itu ada tentara di wilayah tempat mengadu kalau ada apa-apa bersyukur ada polisi di wilayah jadi kalau ada warga yang ribut yaudah panggil tentara panggil polisi mendamaikan tapi kalau cara-cara kalian begini gak mantap kawan gak mantap gak mantap ya ini hampir tiap hari ada kejadian begini apakah memang tentara harus keras lagi kayak dulu-dulu harus seperti itu begini langsung sikat begini langsung sikat kan tidak perlu jadi sedih saya melihat saya dapat laporan lagi ya informasi dari Banten ada juga katanya itu ya di Banten di daerah di Anjarka apa di mana ke Pandai Kelangka itu ini kalau begini terus saya sarankan ajalah saya sarankan ke Paklima TNI ya kembalikan lagi tentang kayak dulu kemana-mana bawa senjata bawa pistol keluar asrama bawa sangkur bawa senjata jangan dilarang kejadiannya dia begini dia bawa saja kalau saya sarankan ke Paklima TNI sebaiknya tentara kayak dulu lagi lah kemana-mana bawa sangkur bawa pistol bawa senjata jadi kalau ada yang kayak gini-gini yang gak bisa didamaikan malah ngelawan selesaikan di tempat daripada kurang ngajar begini itu aja sarankan saya ke Paklima TNI mudah-mudahan Paklima TNI mau begitu kayak dulu lagi lah karena kejadian terus begini sudah berapa korban itu tentara ya babi ini saya di ngawi babi ini saya di maglang ya kalau sarankan saya ke Paklima TNI mudah-mudahan sarankan saya diterima jadi semua tentara yang keluar asrama suruh bawa sangkur kalau gak bawa pistol atau bawa senjata jadi kalau ada warga-warga yang kayak gini yang gak bisa didamaikan gak bisa malah-mulawan selesaikan di tempat itu kalau sarankan saya begitu ya bagikan video ini kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia merdeka salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh